Intro Visi pemerintah dalam rencana Pembangunan Nasional tahun 2015-2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya adalah mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera serta mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. Dalam sembilan agenda prioritas pembangunan tahun 2015-2019 yang dikenal dengan Nawacita ada dua prioritas capaian yang langsung berhubungan dengan Kementerian Sosial yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan visi dan misi serta Nawacita di atas, Kementerian Sosial memiliki target capaian untuk meningkatkan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusifitas bagi penduduk miskin dan rentan, penyandang disabilitas, lanjut usia dan kelompok marjinal lainnya, meningkatkan kualitas manajemen dan pengelolaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Ada tujuh kelompok prioritas penyandang masalah kesejahteraan sosial yaitu Kemiskinan Keterlantaran Kecacatan Ketunaan Sosial Korban Bencana Korban Tindak Kekerasan Dan Keterpencilan Untuk mewujudkan program di atas, Kementerian Sosial memiliki program teknis antara lain Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 1. Pemberdayaan Kemiskinan Pedesaan 2. Pemberdayaan Kemiskinan Perkotaan 3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil atau KAT 4. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial 5. Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetia Kawanan Sosial Program Rehabilitasi Sosial 1. Kesejahteraan Sosial Anak 2. Pelayanan Sosial Lanjut Usia 3. Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan 4. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napsa 5. Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial Program Pelindungan dan Jaminan Sosial 1. Pelindungan Sosial Korban Bencana Alam 2. Pelindungan Sosial Korban Bencana Sosial 3. Jaminan Kesejahteraan Sosial 4. Asuransi Kesejahteraan Sosial 5. Pelindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran 6. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial Agenda Penanganan Kemiskinan dalam RPJMM 3 tahun 2015-2019 adalah menurunnya tingkat kemiskinan 8-7% pada tahun 2019 memastikan hak dasar seluruh rakyat, berkurangnya kesenjangan akses pelayanan dasar serta meningkatnya kapasitas penduduk miskin sehingga dapat mengakses kegiatan ekonomi produktif Agenda Transformasi Penanggulangan Kemiskinan dilakukan melalui 3 strategi yaitu 1. Sistem Perlindungan Sosial yang komprehensif melalui penyiapan jaminan sosial baik penguatan komplementaritas jaminan maupun bantuan sosial 2. Peningkatan Pelayanan Dasar yaitu melalui pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan publik 3. Pengembangan Kehidupan melalui pengembangan Sustainable Life Lihud Pada minggu pertama pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah melawansing 3 kartu penanda masyarakat kurang mampu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat Kesemuanya dirangkum dalam Program Simpanan Keluarga Sejahtera Program Indonesia Sehat dan Program Indonesia Pintar Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS adalah penanda keluarga kurang mampu yang berhak untuk mendapatkan berbagai bantuan sosial termasuk simpanan keluarga sejahtera Kartu Keluarga Sejahtera diberikan kepada keluarga kurang mampu Secara bertahap diperluas mencakup penghuni panti asuhan, panti jompo, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya Penerima KKS adalah pemegang kartu lama sejumlah Rp15.530.897 keluarga Terdapat juga persediaan untuk PMKS Rp340.000 dan pada APBNP 2015 disiapkan buffer Rp500.000 keluarga Kartu Indonesia Pintar atau KIP merupakan transformasi dari Program Bantuan Siswa Miskin atau BSM Program Kartu Indonesia Pintar bertujuan menghilangkan hambatan ekonomi siswa untuk bersekolah sehingga mereka memperoleh akses pelayanan pendidikan yang layak di tingkat dasar dan menengah Kartu Indonesia Pintar diberikan kepada seluruh anak usia sekolah yaitu 6 hingga 21 tahun dari keluarga kurang mampu Pada tahap lanjutan, KIP mencakup pula anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti anak jalanan, pekerja anak, anak di panti asuhan, dan penyandang disabilitas Selain berlaku di sekolah atau madrasah, KIP juga berlaku di pesantren, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan balai latihan kerja atau BLK KIP kedepannya mendorong mengikut sertakan anak usia sekolah yang belum terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah Kartu Indonesia Sehat atau KIS merupakan program untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang berlaku nasional Masyarakat kurang mampu akan mendapatkan layanan kesehatan mulai preventif, pencegahan, dan promotif, serta rehabilitatif Pada APBNP 2015, penerima bantuan iuran atau PBI bertambah dari semula 86,4 juta jiwa Ditambah bagi PMKS, napi, dan bayi berjumlah 1,8 juta jiwa, sehingga total menjadi 88,2 juta jiwa Selain itu, ada lagi program pelindungan sosial bersyarat bagi keluarga paling kurang mampu Adalah program keluarga harapan atau PKH Program ini mengsasar 8% keluarga dan status sosial ekonomi terendah dengan sasaran ibu rumah tangga Program ini dilengkapi dengan pendampingan secara berkelanjutan Menurut monitoring berbagai lembaga, program PKH termasuk program penanganan fakir miskin paling efektif Menurut Menteri Keuangan Bambang PS Brojonegoro, program PKH akan diperbesar secara masif 5 tahun ke depan Program lainnya yang memiliki signifikansi terhadap pengentasan kemiskinan Antara lain, program rumah tinggal layak huni, meraskin, dan peningkatan produktivitas keluarga Melalui usaha ekonomi produktif, serta kelompok usaha bersama atau KUBU Melalui validasi secara kontinu, serta intervensi berbagai program di atas Ditambah program berbagai kementerian lembaga lainnya Antara lain, pupuk bersubsidi bagi petani, solar bersubsidi bagi nelayan Intervensi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, serta private sector secara integratif Maka penanganan kemiskinan di Indonesia akan dapat diatasi lebih cepat dan lebih signifikan Sehingga target RPGMN bahwa kemiskinan akan turun menjadi 7% pada tahun 2019 Insya Allah akan tercapai Melalui verifikasi dan validasi data secara kontinu, diikuti intervensi program antar kementerian lembaga, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota Serta private sector dan elemen masyarakat lainnya secara integratif Insya Allah penurunan kemiskinan 7% tahun 2019 akan tercapai Serta private sector dan elemen masyarakat